Teriak mama sampai tiga kali. Inilah 5 fakta tragedi penusukan anak perempuan di Cimahi, Jawa Barat. Bocah perempuan berinisial PS 12 tahun tewas ditusuk pada Rabu 19 Oktober 2022 malam. Siswi kelas 6 SD ini ditusuk di Jalan Mukodar, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bocah PS ditikam dari arah belakang menggunakan senjata tajam oleh orang tak dikenal. Kasus tersebut kini tengah diselidiki polisi. Kaset reskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara demi mendapatkan data awal. Sejumlah saksi, yakni yang menolong korban, kata dia juga sudah dimintai keterangan. Berikut 5 fakta atas tragedi ini. 1. Penusukan terekam CCTV Detik-detik sebelum dan sesudah penusukan terhadap PS rupanya terekam CCTV yang berada di sekitar lokasi. Hal ini diungkapkan oleh Galih Pratama, 30 tahun, yang merupakan paman korban. Detik-detik aksi penusukan pelaku terekam oleh kamera CCTV. Sementara baru satu rekaman kamera CCTV yang sudah didapat, yakni rekaman di lokasi kejadian. Kata Galih saat ditemui di rumah duka, dikutip dari kompas.com, Kamis 20 Oktober 2022. Menurut penjelasannya berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku yang memakai baju putih, bercalana jeans, serta mengenakan tas lempang itu, tertangkap kamera saat sedang menggunakan kendaraan sepeda motor metik warna merah. Pelaku kemudian terlihat memargirkan kendaraannya di dekat persimpangan perumahan di Jalan Mukodar Tengah No. 2 RT-06 RW-07, Kelurahan Ciberem. Saat itu pelaku tiba-tiba turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam sambil berjalan menghampiri korban. Seketika pelaku menusuk bagian punggung korban, jelas Galih. Setelah menikam bocah perempuan PS, pelaku kemudian berlari menuju kendaraan dan kabur ke arah Jalan Mukodar Tengah 2. Fakta kedua ditusuk pria misterius. Galih, paman korban pun menyebut saat ini pihak keluarga mencoba menelusuri siapa pelaku yang tega menghabisi nyawah bocah kecil itu. Dia menyebut berdasarkan rekaman CCTV, diduga pelaku masih berusia muda dan bukan warga daerah sekitar rumah korban. Pelaku mungkin masih muda, itu terlihat dari rekaman CCTV. Tapi memang tidak ada yang kenal, pasti bukan orang sini, ujar Galih. Fakta ketiga ditusuk sepulang mengaji. Galih menjelaskan aksi penusukan itu terjadi saat PS sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu kata dia korban sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya sepulang mengaji. Kemudian ketika korban mulai berjalan menuju rumah, pelaku tiba-tiba menyerang dari belakang dan menusuk korban. Fakta keempat, usai ditusuk korban sempat berlari dan berteriak memanggil mamanya. Seusai ditusuk oleh pria tak dikenal, PS sempat berusaha lari menjauh dari lokasi kejadian menuju rumahnya. Namun setibanya di jalan Mukodar Selatan, tepatnya di depan depot air mineral, ia berhenti berlari dan berteriak memanggil mama untuk meminta tolong. Paling tidak ada tiga kali teriakannya memanggil mama. Belum juga sampai rumah, korban sudah kehabisan darah dan tergeletak di jalan Mukodar beberapa meter dari rumahnya. Adapun PS ditemukan warga tergeletak sekitar 150 meter dari tempat korban diduga ditusuk oleh pelaku. Korban sendiri sempat berlari 150 meter dari lokasi penusukan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Fakta kelima, motifnya masih misterius. Polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku penusukan seorang bocah perempuan di Cimahi tersebut. Kaset Reskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan menyeluruh terkait kasus tersebut. Sementara ini kita belum bisa menyimpulkan motifnya. Kita masih melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kasusnya. Ujar AKP Rizka. Polisi lanjut dia tengah mengumpulkan bukti-bukti. Sementara terkait saksi, Rizka menuturkan sudah ada beberapa yang dilakukan pemeriksaan. Menurut penjelasannya, saksi yang telah diperiksa mulai dari saksi yang melihat, menolong, serta warga sekitar. Sementara itu keluarga korban juga mengaku belum dapat mengetahui soal motif pria tak digenal itu tega menikam PS. Sebab pelaku tidak mengambil barang berharga milik korban.